Andi Akmal Pasludin resmi mendaftar sebagai bakal calon Bupati Bone di kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bone. Rabu tanggal 13 Maret tahun 2024, anggota DPR RI fraksi PKS itu tiba di kantor DPD PKS Bone sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Dalam keterangannya AAP menyampaikan dirinya mendaftar sebagai bakal calon Bupati, bukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yakni dirinya sangat terbuka kepada siapa saja yang akan menjadi pedampingnya pada pilkada mendatang. PKS bisa mendapatkan 4 kursi, walaupun sebenarnya harapan kita 6 kursi yang dituai, tapi ya itulah namanya politik, kadang-kadang apa yang kita rencanakan, apa yang kita sudah hitiarkan, ternyata di tengah jalan atau di ujung jalan. Nah tiba-tiba apa namanya kursi kita, apa namanya hilang ya. Saya kira-kira biasa. Dan Alhamdulillah juga secara pribadi atau secara suara DPR RI, kita melihat bahwa PKS di Bone ini mendapatkan total ya, para calon dan partai, kurang lebih 55 ribu suara. Sudah saya nanti Pak Ketua akan berkomunikasi lebih lanjut dengan partai-partai lainnya. Termasuk nanti saya akan mendaftar juga di partai-partai yang lain, karena ya tidak cukup kita hanya PKS. Dan kita ingin juga mengusung perubahan, makanya kita tagline kita adalah Bone Bangkit 2024. Kenapa kita katakan Bone Bangkit? Karena kita melihat bahwa Bone ini potensinya besar. Kita ingin hadiran pemimpin daerah atau pembupati bisa membangkitkan kejayaan Bone di masa depan.